Pusaka Gua Siluman Jilid 9 Sian Chai, Sian Chai, sungguh tidak nyana sekali Chu Goan Chi yang setelah berhasil menjadi raja, mempergunakan iblis-iblis sebagai kaki tangannya. Tok Ong Kai Song Chin Jin, kau sudah baik-baik menyebar agama Buddha di Tibet, mengapa tahu-tahu berada di Tiong Goan dan menumpuk dosa Tok Ong Kai Song Chin Jin yang bermata tajam melihat bahwa Suon Tachowisu benar-benar sudah tua sekali, bahkan berdiri pun harus ditunjang tongkat dan kelihatan kakinya sudah buyutan, seperti menggigil. Dulu memang ia jerih mendengar nama besar Suon Tachowisu, akan tetapi sekarang melihat betapa tokoh besar Kun Iuntai itu sudah tua sekali dan lemah, ia tertawa bergelap-gelap. Hahaha, Suatai Tosu, kau benar sudah pikun saking tuamu. Sejak tadi kau bersembunyi tak berani keluar, membiarkan anak muridmu terbasmi habis. Sekarang, untuk seorang kacung saja kau keluar dari tempat sembunyi. Hahaha, sungguh Pin Cheng tidak tahu harus menganggap kau bodoh atau pengecut. Suon Tachowisu memandang ke atas udara, menarik napas panjang dan berkata seperti berdoa, pikiran seorang bijaksana adalah bebas merdeka. Namun sesuai dengan kehendak rakyat jelata. Terhadap yang baik maupun yang jahat juga ku perlakukan dengan baik tiada beda. Karena kebajikan adalah kebaikan belaka. Terhadap yang jujur maupun yang tidak ku perlakukan dengan jujur tiada beda karena kebajikan adalah kesetiaan belaka, jawaban berupa sajak ini sebetulnya adalah sebagian daripada pelajaran dalam agama Tzu, yaitu sajak dalam kitab Tutekeng pelajaran Nabilo Tzu. Kai Song Chin Jin, anak murid Gun Lun Pai tewas sebagai ksatria-ksatria perkasa, tewas dalam pertempuran melawan kejahatan. Hidup atau mati bukan di tangan kita, mengapa Pin Cheng harus mencemarkan kehormatan anak murid yang membela kehormatan? Di dalam pertempuran, kalah menang mati hidup bukan merupakan soal yang perlu diributkan. Anak murid Kun Iun Pai gugur karena membela nama partai, juga karena kalah tinggi kepandainya. Tidak lain Pin Cheng hanya bisa menarik napas panjang. Akan tetapi, melihat dia ini hendak membunuh seorang anak kecil, ini bukan pertempuran lagi namanya, melainkan usaha membunuh dan terpaksa Pin Cheng harus turun tangan, soal Taito Su, kiranya begitu anggapanmu. Sudahlah semua itu, kedatangan Pin Cheng ini ada hubungannya dengan sepak terjang soeteng bumi murid Gun Lun Pai. Dia sudah berdosa terhadap kaisar, sudah berani menjadi pemberontak dan pengkhianat. Karena dia murid Gun Lun Pai, harus kau yang mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Atas perintah kaisar, Pin Cheng dengan pasukan terpaksa mengadakan pembasmian ke Kun Lun Pai agar jangan terulang lagi pemberontakan seperti yang dilakukan soetengwi. Akan tetapi melihat kau sudah begitu tua, tak lama dalam beberapa hari lagi tentu mati, Pin Cheng mau memberi ampun asal kau suka berlutut ke arah kota raja dan minta ampun, Kalau Suwantai Chowisul belum mencapai tingkat yang amat tinggi dalam ilmu batin, Tentu ia akan menjadi marah sekali mendengar penghinaan ini. Akan tetapi dia hanya tersenyum sambil mengelus-elus jenggotnya. Sioko, bocah yang berada di belakangnya itu tiba-tiba berdiri dan menudingkan jari telunjuknya ke arah kaisong cinjin dan membentak. Kakek Gundul, kau benar-benar kurang ajar sekali. Kau kira Suco akan sudi melakukan perbuatan menurut obrolan kosongmu itu? Jangankan Suco, aku sendiri lebih baik mampus daripada menurut kata-katamu yang kotor seperti najis semua orang marah, juga, heran menyaksikan bocah yang begitu berani memaki kaisong cinjin. Kakek Gundul ini membelalakan matanya, akan tetapi ia tidak berani sembarangan turun tangan karena bocah itu berada di belakang suontai Chowisul. Hem, kau tunggu sajalah. Sebentar lagi otakmu tentu akan dimakan oleh Mohun, katanya menyindir. Mohun girang sekali mendengar janji kaisong cinjin ini dan air liurnya sudah memenuhi mulutnya, sakit dipundaknya sudah tak dirasakannya lagi. Kaisong cinjin, kau sudah mendengar ucapan bocah ini. Biarpun dia masih kecil, dia ini pelayanku yang ku sayang, pantang bagiku memikin dia kehilangan muka. Terpaksa Pinto tak dapat memenuhi permintaan tadi, malah Pinto harap kau membawa anak buahmu pergi cepat-cepat dari sini sekarang juga agar Pinto dapat mengurus semua jenazah ini, kui ek yang wakaknya sombong itu menjadi tidak sabar lagi. Totiang, kenapa melayani tua bangka mau mampus seperti ini? Bunuh mampus saja supaya tidak banyak krewel setelah berkata demikian, ia menggerakkan tongkatnya menubruk maju, diikuti oleh lima orang pengawal lain yang juga menjadi tidak sabar. Mengapa Tok Ong mau melayani seorang kakek yang berdiri saja sudah hampir tidak kuat? Sian Chai, Sian Chai Suwantai Chowisoo berkata sambil mengangkat kedua tangan seperti hendak melindungi kepalanya dari pukulan-pukulan senjata tajam itu. Segera terdengar suara mengaduh dan berdebukan ketika kui ek dan lima orang kawannya itu terlempar dan terpukul oleh senjata-senjata mereka sendiri. Kui ek yang kepandainya paling tinggi masih dapat mengelak sehingga hanya telinga kirinya yang terkena serempetan tongkatnya sendiri sampai mengeluarkan darah dan lecet-lecet. Yang celaka adalah para pengawal itu. Yang hendak menyeram pangkaki Suwantai Chowisoo, goloknya membalik menyeram pangkaki sendiri sampai terluka parah, demikian pula yang membacok kena bacok, yang menusuk kena tusuk. Tentu saja para anggauta rombongan menjadi kaget dan gentar menghadapi kakek yang liai seperti ahli sihir ini. Kui ek dan mohun sudah dikalahkan dengan mudah, apalagi para pengawal. Semua orang kini memandang ke arah Kaisong Chinjin dan mengharapkan Hwesoo ini yang akan turun tangan. Kaisong Chinjin menjadi serba salah. Melihat sepak terjang Suwantai Chowisoo tadi, jelas ternyata bahwa kakek itu biarpun sudah tua sekali masih amat liai, belum tentu ia dapat mengalahkannya. Kalau tidak maju, ia merasa malu. Kalau maju resikonya terlalu besar. Menangkan kakek tua ini tidak akan mengangkat namanya, kalau kalah sebaliknya memalukan sekali. Akan tetapi tentu saja ia tidak bisa tinggal diam. Suwantai Chowisoo, kau tidak mau menurut juga tidak apa, karena hal itu sama saja. Kunlun Pai sudah terbasmi habis, tinggal kau yang menanti mampus ini bisa apakah? Akan tetapi kalau tidak diberi hajaran, kau yang sudah tua ini akan menjadi tak tahu diri dan mengira tidak ada orang yang berani melawanmu. Kakek tua, beranikah kau menerima pukulanku sampai lima kali tanpa mengelak dan tanpa pergi dari tempat kau berdiri? Kaisong Chinjin memang licik sekali. Ia tahu bahwa kalau dia menantang, kakek yang menjadi tokoh besar Kunlun Pai ini pasti tidak dapat menolaknya dan ia tahu bahwa kelihayaan terutama dari kakek ini adalah ilmu pedangnya. Kalau kakek ini sudah memegang pedang, dia tidak tahu bagaimana dapat mengalahkannya. Maka, pendeta Tibet yang curang ini segera menggunakan tipu musliat, lah menantang Suwantai Chowisoo untuk menerima pukulannya sampai lima kali. Ilmu pukulannya Hek Tok Chiang amat kuat dan ia hendak mengajak Tosu yang sudah tua sekali ini untuk mengadu tenagala tidak percaya bahwa Tosu setua ini masih dapat menangkis Hek Tok Chiang, pukulannya yang belum pernah dapat ditangkis lawan itu. Tepat seperti dugaan Kai Song Chinjin, ketua Kunlun Pai itu sambil menarik napas panjang dan memandang ke atas, kembali mengucapkan sajak dari kitab Tutekeng, kata-kata jujur tidak bagus kata-kata bagus tidak iujur. Orang baik tidak suka berbantahan, orang berbantahan tidak baik. Orang yang tahu tidak sombong, orang yang sombong tidak tahu. Orang bijaksana tidak menyimpan, ia menyumbang sehabis-habisnya tapi makin menjadi kaya, ia memberi sehabis-habisnya tapi makin berlebihan. Jalan yang ditempuh langit selalu menguntungkan, tidak merugikan. Jalan yang ditempuh orang bijaksana bekerja, memberi tanpa mengharapkan pahala, Tokong Kai Song Chinjin menjadi tidak sabar lagi. Eh, Tosu tua, dengan sajakmu itu apa yang kau maksudkan? Berani tidak kau menerima tantanganku tadi Kai Song Chinjin, kau mengandalkan Hek Tok Chiang, siapa yang tidak tahu? Kalau sudah setua pintu ini, siapa yang peduli lagi tentang mati hidup? Kau berniat menamatkan hidup pintu dengan Hek Tok Chiang lima kali berturut-turut, silahkan kau menerima tantanganku untuk menghadapi lima kali pukulanku tanpa mengelaktanya lagi Kai Song Chinjin dengan suara keras agar terdengar oleh semua orang dan agar nanti ia tidak dianggap curang. Suan Ta Chowisuh hanya mengangguk dan masih berdiri bersandarkan tongkat bambunya. Kalau begitu kau bersiaplah, lihat pukulanku mentak Kai Song Chinjin yang sudah mengerahkan tenaga iwakangnya dan dengan gerakan tiba-tiba ia memukul ke arah dada Suan Ta Chowisuh. Tosu tua itu bersikap tenang sekali. Tanpa merubah kuda-kuda kakinya, ia menggerakkan tongkatnya dari samping sambil miringkan tubuh. Ujung tongkatnya itu tidak ditusukan, akan tetapi otomatis kalau Kai Song Chinjin meneruskan pukulannya, tentu pergelangan tangannya akan tertusuk ujung tongkat. Kalau orang lain yang memegang tongkat, tentu tongkat itu terkena hawa pukulan Hek Tok Chiang saja sudah akan remuk. Akan tetapi Kai Song Chinjin cukup maklum akan kelihayan tongkat itu, maka terpaksa ia menarik kembali tangan kanannya yang memukul. Padahal biasanya, tanpa tangannya mengenai tubuh orang, hawa pukulan Hek Tok Chiang sudah cukup merobohkan lawan. Sekarang hawa pukulannya itu hanya menggerakkan pakaian Tosu itu, sama sekali tidak mendatangkan akibat apa-apa seakan-akan Tosu itu tidak merasainya. Kai Song Chinjin tidak mau membuang banyak waktu. Begitu pukulan pertamanya digagalkan, kedua tangannya lalu melakukan pukulan-pukulan susulan secara bertubi-tubi. Pukulan kedua dengan tangan kiri ditapaki oleh tongkat Tosu itu. Kai Song Chinjin dengan berani melanjutkan pukulannya dan kerak tongkat itu bertemu dengan telapak tangannya menjadi remuk berkeping-keping, sebaliknya Kai Song Chinjin merasai lengan kirinya lindu dan kesemutan. Suan Pai Chow Wisu berseru, lihai sekali, sambil melempar tongkat yang sudah tak dapat dipakai lagi itu, kini menghadapi serangan lawan yang masih tiga kali dengan tangan kosong. Biarpun pertemuan antara telapak tangan kiri dan ujung tongkat tadi mendatangkan rasa sakit, namun melihat tongkat itu hancur, Kai Song Chinjin tertawa bergelak. Ingat, suantai Tosu, pukulan pincing masih tiga kali lagi, silahkan, jawab Tosu tua itu dengan suara tenang sekali, lah menggerak-gerakan kedua tangannya dan Kai Song Chinjin menjadi kaget melihat betapa kedua tangan Tosu itu sampai ke lengan menjadi merah sekali warnanya, lah maklum bahwa kakek tua yang sudah mau mati ini tentu memiliki pukulan beracun pula, maka ia cepat-cepat menggerak-gerakan kedua lengannya sampai kedua lengan itu menjadi hitam sekali, tanda bahwa kekuatan Hek Tok Chi yang sedang bekerja dan sepenuhnya disalurkan ke dalam kedua tangannya. Hahaha, tak disangka bahwa ketua Kun Lun Pai juga mempelajari ilmu hitam, sindir Kai Song Chinjin melihat kedua tangan kaget itu menjadi merah sekali. Ilmu tidak ada yang hitam tidak ada yang putih, tergantung kepada kera dipergunakannya oleh si pemilik, jawab Suwantai Chowisoo tenang sambil merendahkan tubuh memasang kuda-kuda karena kini tongkatnya sudah tidak ada lagi. Lihat pukulan Kai Song Chinjin membentak dan sekaligus ia melakukan tiga kali pukulan mengandalkan kecepatan dan tenaga iwakangnya yang luar biasa. Pukulan pertama yang dilakukan dengan tangan kanan, ditangkis oleh Suwantai Chowisoo. Tangkisan ini perlahan saja namun Kai Song Chinjin merasa ada tenaga besar menolak pukulannya dari samping, lah menyusul dengan pukulan kedua, dengan tangan kiri sambil mengerahkan tenaga hektokci yang ke tangan kiri sebanyak tujuh bajian. Tubuh Suwantai Chowisoo sampai menduyong karena hebatnya hawa pukulan ini, namun tangan kanan kakek tua ini masih sempat memukul tangan kiri lawannya dari samping, membuat pukulan kedua ini pun tidak mengenai sasaran. Pukulan ketiga atau pukulan terakhir datang, hebat bukan main, dilakukan dengan kedua tangan Kai Song Chinjin, sambil mengerahkan tenaga hektokci yang sepenuhnya memukul ke arah dada Suwantai Chowisoo dengan jari-jari terbuka. Bukan main hebatnya pukulan ini dan di dunia ini kiranya orang yang dapat menghadapi pukulan macam ini dengan selamat dapat dihitung dengan jari tangan saja. Angin pukulannya meneru dan anggota rombongan dari kota raja sampai merasa panasnya hawa pukulan hektokci yang itu. Baru sekarang mereka menyaksikan pukulan hebat ini dilancarkan sepenuhnya, karena biasanya jarang sekali Kai Song Chinjin mengeluarkan ilmunya ini mewakilkan pertunjukan hektokci yang kepada muridnya, Aoyang Tek yang terlalu sering mendemonstrasikan hektokci yang. Akan tetapi tentu saja pukulan yang dilakukan oleh Kai Song Chinjin ini jauh lebih hebat. Pukulan ini sedemikian hebatnya hingga tidak mungkin kalau ditangkis begitu saja Suwantai Chowisoo dalam menangkis pukulan terdahulu tadi sudah maklum akan kehebatan hektokci yang yang memang luar biasa. Ia maklum bahwa pukulan terakhir ini tak mungkin ia tangkis begitu saja, maka cepat-cepat ia lalu mengulur kedua tangannya dan menerima pukulan lawan dengan pukulan pula. Plak dua tangan yang dilonjorkan bertemu di udara, dua pasang telapak tangan saling bentur, Demikian hebatnya sehingga hawa pukulan yang bertemu itu membuat orang-orang yang hadir di situ sempoyongan kehilangan keseimbangan badan karena hawa pukulan itu menyeleweng ke arah mereka. Plak dua tangan yang dilonjorkan bertemu di udara, dua pasang telapak tangan saling bentur. Suwantai Chowisoo mundur tiga tindak, akan tetapi Kai Song Chinjin terhuyung-huyung ke belakang lalu muntahkan darah. Ia menjatuhkan badan duduk bersilah sambil meramkan mata, mengatur pernapasannya untuk memulihkan tenaga dan mengobati keadaan dalam tubuh yang terguncang. Adapun Suwantai Chowisoo masih berdiri tegak, akan tetapi juga kelihatan mengatur pernapasannya. Tak lama kemudian Kai Song Chinjin membuka mata, bangkit berdiri dan berkata dengan senyum pahit. Suwantai Chowisoo tua-tua masih liai, benar-benar pincang terpaksa harus menyudahkan urusan sampai di sini saja. Lain waktu kita bertebu pula, setelah berkata demikian ia lalu mengajak rombongannya untuk pergi turun gunung sambil membawa jenazah dan kawan-kawan yang terluka. Setelah lama para penyerbu pergi, Suwantai Chowisoo masih berdiri tegak, memandang ke arah jenazah anak-anak murid Kunjun Pai. Siokho muncul dari belakangnya, khawatir melihat Chowisoo-nya sejak tadi berdiri seperti patung. Ketika ia memutar dan memandang wajah Chowisoo itu, ia melihat air metu mengalir turun dari sepasang metu suwantai Chowisoo. Kakek tua itu ternyata tak dapat menahan terharunya hati menyaksikan anak-anak murid Kunlumpai sebagian besar musnah. Ia menangis tanpa mengeluarkan suara, tanpa menggerakkan tubuh. Siokho merasa ada sesuatu naik ke tenggorokannya, dan ingin ia menjatuhkan diri berlutut di depan Chowisoo-nya sambil menangis, ikut berkabung atas kematian Suhu-Suhu dan Suheng-Suheng yang terkasih. Akan tetapi bocah ini menggigit bibirnya dan malah berkata, Suh Chow, Te'e Chu bersumpah kelak akan mencari orang-orang jahat itu dan ia bikin perhitungan untuk mengangkat kembali Kunlumpai kita, mendengar suara Siokho, agaknya baru Suhontai Chowisoo sadar dari keadaan melamun itu. Ia menengok dan tersenyum, lalu berkata, penyelesaian kebencian yang dalam pasti akan meninggalkan bekas mendendam, bagaimana bisa dianggap memuaskan? Membalas dendam sama dengan mengikatkan diri kepada perputaran roda yang tiada habisnya, kata-kata ini pun merupakan pelajaran dalam agama Chow. Siokho yang tidak berani membantah lalu berkata, Suh Chow, harap Suh Chow beristirahat, biar Te'e Chu mencari para Suheng yang pergi bersembunyi dan mengurus jenazah-jenazah ini, Siokho berusaha keras supaya jangan terisak. Ia juga amat berduka, mungkin melebih kedukaan Suhontai Chowisoo, apalagi kalau ia melihat jenazah Kim Sincu yang selama ini menjadi guru dan walinya. Suhontai Chowisoo menarik napas panjang. Kau betul, Kim Sincu harus beristirahat. Siokho, tolong bantu Pintu masuk. Siokho mendekat dan alangkah kagetnya melihat Chowisoo-nya itu sukar berjalan dan tangan yang menggelendot pada pundaknya nampak begitu lemah seperti kehabisan tenaga. Tanpa bicara mereka memasuki kuil dan terus ke kamar Suhontai Chowisoo, di mana kaget itu menjatuhkan diri di atas lantai dan bersilah seperti biasa. Siokho, kau boleh lekas mengatur dan merawat jenazah-jenazah itu bersama anak murid yang masih ada. Setelah itu, lekas-lekas kau kembali ke sini. Mulai hari ini, kau akan ku latih dan kau akan mewarisi semua ilmuku sebelum aku meninggalkan dunia ini, Siokho kaget sekali, akan tetapi di samping kedukaan hatinya, ia juga merasa girang sekali. Memang ia seorang bocah yang khas akan pelajaran dan mendengar Suhontai Chowisoo-nya akan mewariskan ilmu-ilmu silat tinggi, ia menjadi girang. Demikianlah semenjak hari itu. Siokho menerima latihan-latihan dari Suhontai Chowisoo sendiri yang menurunkan semua ilmunya, maklum bahwa bocah ini boleh dipercaya dan bahwa ia takkan lama lagi hidup di dunia. Terutama sekali ia menurunkan Ang Sin Chiang, Tangan Merah Sakti, ilmu pukulan yang amat hebat, karena dengan Ang Sin Chiang ini saja Siokho kelak dapat menghadapi Hak Tok Chiang. Sampai 3 tahun Siokho menerima pimpinan langsung dari Suhontai Chowisoo dan akhirnya Suhontai Chowisoo yang sudah amat tua dan dalam keadaan tubuh sudah lemah harus menghadapi Kai Song Chin Chin itu meninggal dunia. Siokho meninggalkan Suheng-Suheng-Nya dan turun gunung. Tentu saja cita-cita pertama dalam hatinya adalah mencari musuh-musuh Kunlun Pai dan membalas dendam, biarpun berkali-kali Suhontai Chowisoo pernah melarangnya. Dan seperti telah dituturkan di bagian depan, ketika ia turun gunung melakukan perantauan, namanya menjadi cepat terkenal dan ia mendapat julukan Ang Sin Chiang, Tangan Merah Sakti. Juga telah dituturkan bagaimana ia bertemu dengan Suhok Bun dan menolong nyawa pemuda itu menyembuhkan lukanya akibat pukulan Hek Tok Chiang. Sekarang mari kita kembali menengok keadaan Suhok Ho yang secara kebetulan sekali bertemu di pinggir sungai dengan liing gadis perkasa jelita yang sekaligus jatuh hati dan tertarik oleh gerak-gerik Suhok Ho, pemuda gagah yang amat ganteng itu. Aneh dan lucu sekali, bukan kata Suhok Ho tersenyum memandang gadis di depannya. Apa yang aneh? Apa yang lucu liing bertanya, menghentikan pekerjaannya mencuci tangan setelah habis makan daging ikan li yang enak dan perutnya tidak begitu lapar lagi. Anehnya pertemuan kita tadi dan lucunya sekarang ini. Kita duduk sama-sama makan daging ikan, padahal kau dan aku tidak mengenal satu sama lain bahkan sampai sekarang pun aku tidak. Aku tidak tahu siapa kau merah muka liing pemuda ini biarpun peramah, kiranya pemalu sampai mau tahu nama saja caranya berputar-putar seperti angin puyuh. Untuk apa sih kau mau tahu aku siapa tanyanya dan sepasang necu gadis ini menatap tajam, penuh selidik. Aneh, muka Suhok Ho yang tampan menjadi merah sekali. Benar-benar seorang pemuda pemalu, pikir liing mengapa tidak? Kau sudah mengetahui namaku, sudah sepatutnya aku mengenal namamu pula. Kau siapakah, adik makin merah pipi liing biarpun pemalu, pemuda ini kadang-kadang memperlihatkan keberanian luar biasa, seperti sekarang ini belum apa-apa sudah berani menyebut adik. Namaku liing, aduh bagusnya nama itu. Menyesal sekali namaku tidak seindah itu. Dan si mu, siapakah tanda tanya akan tetapi liing tidak menjawab karena ia mendengar sesuatu. Juga Suhok Ho cepat menengok dan siap menanti datangnya segala kemungkinan seperti biasanya seorang ahli silat yang selalu waspada. Dari balik batu karang tiba-tiba muncul tiga orang laki-laki tua yang dari pakaiannya jelas menunjukkan bahwa mereka adalah pengawal-pengawal istana di kota raja. Ha, ini tentu anggauta-anggauta Tiong Gipai, tangkap seru seorang di antara mereka sambil menubruk maju. Memang, kaki tangan Aoyang Taijin seringkali bertindak sewenang-wenang mengandalkan kedudukan mereka dan pengaruh Aoyang Taijin, terutama sekali mengandalkan pengaruh Aoyang Tek, karena mereka ini memang kaki tangan Aoyang Tek. Setiap kali melihat penduduk yang lemah, mereka selalu menggoda dan mengganggu. Apalagi kalau melihat gadis cantik, tentu mereka berlumba untuk menawan dan menculiknya, diserahkan kepada Aoyang Tek untuk menerima hadiah. Tiga orang ini pun merupakan kaki tangan Aoyang Tek yang memiliki kepandayan lumayan. Mereka melihat liing yang jelita, tentu saja tidak mau melepaskan begitu saja. Segera menyerbu Siokho untuk merobohkan pemuda ini dan selanjutnya hendak menculik liing akan tetapi kali ini mereka memang sedang sialan. Andai kata mereka bertemu dengan liing seorang diri saja mereka sudah sialan, apalagi sekarang bertemu dengan liing yang berkawan Siokho, mereka benar-benar sedang sial dangkalan. Siokho yang belum selesai makan daging ikan, tidak bergerak dari tempat duduknya. Tangan kiri masih memegang ikan, tangan kanan menggerakkan pancingnya tiga kali. Aduh, selaka, mati aku tiga orang itu dengan tepat sekali terkena serangan pancing istimewa itu pada loher dan tempat-tempat berbahaya sehingga biarpun jarum keci itu tidak sampai menewaskan mereka namun cukup membuat mereka kesakitan. Tubuh mereka menggelundung dan liing secara main-main melempar-lemparkan tulang ikan ke arah mereka. Terdengar bunyi tak tok-tak tok disusul teriakan-teriakan kesakitan dan tanpa dapat dicegah lagi tiga orang yang kini mendapat tambahan hadiah dari liing, yaitu kepala mereka tertancap oleh duri-duri ikan, terus menggelinding dan tercebur ke dalam sungai. Hahaha, kau sekarang bisa memancing ikan kaki dua kata liing kepada syokho. Akan tetapi pemuda itu ternyata sudah melompat pergi, mengejar empat orang pengawal lain yang rupa-rupakannya menjadi jerih melihat tiga orang kawan mereka roboh demikian mudah. Liing hendak ikut mengejar, akan tetapi tiba-tiba ia melihat berkelebatnya bayangan orang dari tempat jauh. Dua bayangan orang itu cepat sekali gerakannya, jauh lebih cepat daripada gerakan para pengawal itu, maka tanpa banyak cakap lagi, liing lalu melompat dan mempergunakan ilmu lari cepat mengejar bayangan-bayangan itu yang lari ke lain jurusan. Tak lama kemudian selagi ia celingukan mencari bayangan-bayangan itu yang memasuki sebuah dusun, ia mendengar jerit-jerit memilukan. Liing berlari mengejar dan masih terdengar olehnya beberapa orang penduduk menutup pintu rumah masing-masing dan di jalan-jalan sunyi sekali seakan-akan semua penduduk sudah sejak tadi menyembunyikan diri. Liing memasuki sebuah rumah kuno dari mana tadi ia mendengar teriakan menyayat hati. Begitu ia menerjang pintu dan melompat masuk, liing berhenti dan memandang ke atas lantai dengan matel, terbelalak. Di depan kakinya, di atas lantai, rebah tiga orang yang kelihatannya gagah-gagah dalam keadaan sudah menjadi mayat. Pada dada dan punggung mereka nampak tapak tangan menghitam dan muka mereka juga sudah mulai menghitam. Bekas tangan Hek Kok Chiang, Liing berpikir dengan hati marah. Benar-benar jahat komplotan yang ditimpin oleh Kai Song Chin Jin ini, ia menengok ke arah dinding dan melihat tulisan di atas dinding. Basmi semua anggau tationg giipai tulisan itu dibuat dengan guratan jari tangan sampai membekas dalam-dalam di tembok, tanda bahwa penulisnya memiliki tenaga luekang yang cukup tinggi. Membaca tulisan ini, sekali lagi liing memandang ke arah mayat tiga orang itu dan hatinya terharu. Teringat ia akan rombongan tiong giipai yang dipimpin oleh Kue E. Chun Gang, orang gagah perkasa murid Gun Lun Pai yang dahulunya menjadi sahabat ayahnya, malah berusaha menolongnya dengan menukarkan ilmu pedang lian Chul Sam Kiam kepada Bulek Hwasyu. Teringat akan ini semua, hatinya menjadi mendongkol sekali melihat sekarang anggauta-anggauta tiong giipai dibunuh semuanya oleh pukulan hektok chiang. Tanpa banyak cakap lagi liing lalu melesat keluar, naik ke atas genteng untuk mencari jejak musuh. Akan tetapi keadaan sunyi saja, bahkan ia tidak tahu lagi kemana perginya siokho yang tadi mengejar para pengawal. Tentu dia pun pergi ke kota raja, pikirnya. Liing lalu berlari cepat menuju ke Nanking, dalam hatinya mengambil keputusan untuk mencari tiong giipai dan membantu perkumpulan patriot ini secara diam-diam dan mencari tahu perihal ayahnya. Yang membuat ia merasa heran adalah bayangan siokho yang selalu terbayang di depan matanya. Sukar ia mencoba untuk mengusir bayangan ini, terutama sekali senyum manis dan pandangan mata penuh kejujuran dari pemuda itu merupakan sesuatu yang menggoda hatinya dan mendatangkan kesan mesra yang selama hidup belum pernah dirasainya. Di luar kesadarannya, Liing telah jatuh cinta kepada Oi Chokho, jago muda dari Kunlun itu. Dengan melakukan perjalanan cepat sekali Liing segera memasuki kota Raja Nanking. Mudah saja baginya mendengar dari tukang-tukang warung arak tentang pertandingan pertandirgan yang sering terjadi antara orang-orang tiong giipai melawan kaki tangan Oyang Taijin. Juga ia mendengar tentang keganasan Oyang Teg sebagai putera menteri dunia yang mengandalkan kepandayan silatnya dan kedudukan ayah Nfa. Ketika mendengar bahwa Oyang Teg adalah murid terkasih dari Kai Song Chinjin, Liing dapat menduga bahwa orang yang melakukan pembunuhan di luar kota Raja terhadap tiga orang anggau tationg giipai itu tentu Oyang Teg adanya. Dia telah melihat dua bayangan yang cepat gerakannya, tentu Oyang Teg bersama seorang kawannya yang pandai pula, entah siapa. Ketika Liing bertanya-tanya tentang tiong giipai, tak seorang pun dapat memberitahu kepadanya. Memang tiong giipai adalah perkumpulan rahasia yang tidak mempunyai tempat tertentu, pula, andai kata tiong giipai mempunyai tempat tertentu, Pasti siang-siang sudah diserbu oleh kaki tangan Oyang Teg jin. Selagi Liing kebingungan kemana harus mencari tiong giipai atau ketuanya, Kwe E. Chun Gan, untuk menanyakan keadaan ayahnya, tiba-tiba di satu tikungan jalan di kota Raja yang ramai itu ia melihat berkelebatnya bayangan yang amat dikenalnya, Oe I. Syok Ho. Pemuda tampan itu berjalan dengan tenang-tenang saja dan agaknya tidak melihat Liing gadis ini cepat menyelingap bersembunyi dan diam-diam melakukan pengintaian. Hendak mengetahui apakah yang akan dilakukan oleh pemuda itu dan ingin dia melindungi pemuda itu secara diam-diam. Tiba-tiba Liing tersenyum geli ketika melihat setangkai daun kebiruan menghias topi pemuda itu. Benar-benar lucu, pikirnya. Kalau hendak mempersolek diri, mengapa bukan kembang yang menghias topi, melainkan setangkai daun yang buruk pula bentuk maupun warnanya, juga sudah kering akan tetapi Liing menahan ketawanya ketika ia melihat seorang laki-laki setengah tua yang tadinya duduk di tepi jalan bersandar tongkat dan berpakaian pengemis, sekarang berdiri terbongkok-bongkok dan tiba-tiba melangkah maju menghadang Syok Ho. Pandangan Mace Liing awas sekali, maka ternyata olehnya bahwa pengemis yang kelihatannya lemah berpenyakitan itu, ketika bergerak bukan main cepatnya, tanda bahwa dia sebetulnya seorang ahli silat yang pandai. Liing merasa heran sekali, akan tetapi perasaan ini segera terganti kekagetan ketika pengemis itu terhuyung-huyung mau jatuh ke arah Syok Ho yang sedang enak-enak berjalan. Bagi Mace orang biasa tentu dikira pengemis itu kelaparan atau kelelahan sampai tak kuat berdiri dan hendak jatuh menimpa orang di jalan, akan tetapi bagi Liing, terang bahwa orang itu sengaja menubruk Syok Ho dan mengirim pukulan yang kuat sekali. Tentu saja Syok Ho yang memiliki kepandayan tinggi, tahu pula bahwa dirinya bukan semelarangan ditubruk oleh seorang pengemis kelaparan, melainkan diserang deh seorang lawan yang lihai. Akan tetapi ia menjadi girang ketika melihat bahwa serangan Iiu adalah gerak tipu teg Wan Hoan Hwa, lutung putih mencari bunga, jurus dari ilmu silat Kunlun Pai yang dimainkan dengan gerakan buruk sekali. Cepat Syok Ho miringkan tubuh, menangkap dua lengan orang itu sambil berseru, lepek, hati-hati lah jangan jatuh setelah berkata demikian, Syok Ho pura-pura membantu dan menolong orang itu berjalan. Banyak orang yang menyaksikan kejadian ini tentu mengira bahwa Syok Ho adalah seorang pemuda baik hati yang merasa kasihan kepada pengemis setengah tua itu dan berusaha menolongnya. Akan tetapi liing yang memperhatikan dengan pandangan lain, melihat betapa mereka berbisik-bisik dan menyelinap pergi di antara orang banyak yang tidak memperhatikan lagi kejadian itu. Liing terus mengikuti dan akhirnya, benar seperti dugaannya, ia melihat Syok Ho dan pengemis itu sudah keluar dari kota raja dan berlari cepat ke jurusan utara, masuk ke dalam sebuah hutan yang sunyi. Dengan kepandainya yang luar biasa sekali liing dapat menyelinap dan mengikuti mereka tanpa diketahui oleh yang diikuti, bahkan dapat mengintai sambil bersembunyi ketika Syok Ho tiba di tengah hutan dan disambut oleh serombongan orang. Bisikan-bisikan di antara pengemis dan Syok Ho tadi tak terdengar oleh liing setelah pengemis itu tak berhasil menyerang Syok Ho bahkan kedua tangannya dipegang membuat dia tak berdaya tadi, ia bertanya perlahan, kau dari Kun Lun Pai datang ke sini hendak mencari siapakah Syok Ho berbisik girang, mencari Tiong Gipai bertemu dengan ketuanya, Kue E. Chun Gan, mari kau ikut aku, jawab pengemis itu sambil mengajak Syok Ho pergi keluar kota raja. Ketika mereka tiba di dalam hutan itu, tanpa menyadari bahwa semenjak tadi mereka terus diikuti oleh liing, mereka disambut oleh sembilan orang gagah yang dipimpin oleh Kue E. Chun Gan sendiri. Kue E. Chun Gan nampak agak tua dan rambutnya sudah banyak ubannya, tanda bahwa dia banyak menderita, namun sinar matanya tetap memancarkan semangat besar. Lok yang kau datang membawa orang muda ini siapakah tegur Kue E. Chun Gan kepada pengemis itu yang sebetulnya adalah seorang anggauta Tiong Gipai yang bertugas menyelidik di kota raja. Aku melihat dia memakai daun biru seperti yang pernah dipakai oleh Kue E. Tuako, dan aku teringat bahwa itu adalah tanda dari anak murid Kun Lun Pai yang hendak mencari hubungan. Oleh karena itu aku lalu menubruk dan menyerangnya dengan jurus Kun Lun Pai yang ku dapat dari TW Ako, akan tetapi dia dapat menangkapku. Ketika ku tanya apa maksud kedatangannya, dia bilang hendak mencari Kue E. Tuako, pengemis itu memberi laporannya. Kue E. Chun Gan memandang Sioko, matanya tajam menyelidik penuh kecurigaan. Maklumlah Tiong Gipai sudah mengalami banyak kekalahan juga sudah banyak anak buahnya yang tewas. Fihak kaki tangan O yang tek amat berbahaya dan curang, siapa tahu kalau pemuda ini bukan lain mata-mata dari fihak musuh. Orang muda, kau siapakah dan datang dari mana tanyanya? Seloko tidak mau menduga-duga dengan siapa ia berhadapan, Maka lalu berkata, Aku harap Cui suka memberitahu kepada Kue E. Chun Gan Loeng Hiong bahwa seorang anak murid Kun Lun Pai datang ingin bertemu. Aku bernama O E. I. Syokho dan aku datang langsung dari Kun Lun Pai untuk membantu Tiong Gipai, Kue E. Chun Gan mengerutkan keningnya. Memang banyak sekali anak murid Kun Lun Pai dan dia sendiri tentu saja tidak mengenal murid-murid baru. Akan tetapi kalau yang datang membantunya hanya seorang murid muda dan kelihatan begini lemah-lembut, Apa sih artinya? Paling-paling hanya akan membuat malu saja, Malah-malah dapat merendahkan nama besar Kun Lun Pai. Aku sendiri yang bernama Kue E. Chun Gan, katanya singkat. Sioko tersenyum lalu menjura dengan hormatnya. Kue E. Su Heng Tri malah hormat siya Wuto E. I. Syokho, Kue E. Chun Gan mengangguk dan keningnya berkerut. Bocah ini benar-benar tak tahu diri, pikirnya di dalam hati, Masa semudada menyebut Su Heng kepadaku karena tidak ada alasan untuk menyatakan kemendongkolan hatinya, Ia bertanya dan terpaksa menyebut Sute. Tidak tahu Sute ini murid siapakah siya Wuto yang bodoh tadinya mendapat latihan dari Su Hukim Sim Chu, Akan tetapi selama 3-4 tahun ini siya Wuto mendapat petunjuk-petunjuk dari Chow Wisu sendiri, Kue E. Chun Gan makin mendongkol. Sombongnya, pikirnya, Mana Chow Wisu mau sembarangan memberi petunjuk kepada anak murid yang masih begini hijau? Akan tetapi ia menyelidik terus, Chow Wisu yang mana ia pikir tentu Ji Chow Wisu atau Sam Chow Wisu yang memberi sekedar petunjuk, Akan tetapi alangkah kagetnya ketika ia mendengar jawaban Siok Ho. Siya Wuto mendapat petunjuk dari Su Wuto Chow Wisu sendiri, Kesabaran Kue E. Chun Gan ada batas. Ia anggap pemuda ini terlalu sombong dan terlalu besar bohongnya. Ia sendiri tahu bahwa Su Wuto Chow Wisu sudah puluhan tahun tidak mau mengajar, Tidak mau tahu urusan dunia. Mana Chow Wisu itu mau turun tangan mengajar bocah ini? Dia sendiri adalah murid Suon Tian Chow Wisu, Sedangkan Soe Teng Wui murid Suon Le Chow Wisu. Kalau bocah ini murid Suon Tai Chow Wisu yang memiliki tingkat yang jauh lebih tinggi daripada Chow Wisu kedua dan ketiga, Memang bocah ini terhitung Sutenya, Akan tetapi tentu Sutenya ini memiliki kepandayan yang jauh lebih tinggi daripada dia dan Soe Teng Wui. Gila benar. Siapa yang Sudi percaya? Akan tetapi Kue E Chungan adalah seorang yang halus budi pekertinya, Tentu saja ia tidak mau bersikap kasar dan ia ingin menyelidiki terus dengan secara halus. Oei Sute, Kalau kau benar murid Suon Tai Chow Wisu sendiri, Memang kau Sute ku, Karena aku adalah murid Suon Tian Chow Wisu. Sebagai murid Suon Tai Chow Wisu, Tentu kepandayanmu hebat sekali. Sute, Sudah lama aku tidak bertemu dengan anak murid partai kita, Sebagai perkenalan dan oleh-oleh, Maukah kau memperlihatkan ilmu silat kita barang dua jurus untuk kulihat apakah pelajaran dulu dan sekarang ada perubahan? Suoko tersenyum, Ia maklum bahwa Suhengnya ini masih belum mau percaya kepadanya dan hal ini memang ia anggap sewajarnya dalam zaman seperti itu. Ia juga belum mau bercerita tentang keadaan Kun Lun Pai sebelum Suhengnya ini betul-betul percaya kepadanya. Kalau Suheng memerintahkan, bagaimana Siow Wisu berani membantah? Akan tetapi harap saja Suheng dan sekalian Nghyong yang berada di sini tidak menertawakan kepandayan Siow Wisu yang hanya patut disebut kebodohan ini. Dasar ilmu silat Kun Lun Pai tidak banyak dan tidak berapa sukar dipelajari, beginilah setelah berkata demikian. Siow Kho lalu bersilat tangan kosong. Begitu ia bersilat, Kwe Cunggan kecewa bukan main. Pemuda ini memperlihatkan permainan ilmu silat Pat Kwa Po atau iangkah langkah Pat Kwa yang menjadi dasar ilmu silat-ilmu silat Kun Lun Pai. Setiap murid baru selalu dilatih langkah-langkah seperti ini dan biarpun seorang bocah umur 4-7 tahun kalau menjadi murid Kun Lun Pai tentu saja diberi pelajaran Pat Kwa Po ini. Sekarang bocah ini memperlihatkan permainan Pat Kwa Po, biarpun permainan itu tepat dan bagus gerakannya, apa sih anehnya diperlihatkan di depan dia dan para anggauta Tionghi Pai? Belum apa-apa bocah ini sudah memalukan Kun Lun Pai saja dan dia berani mati mengaku murid Suwantai Chow Wasu. Setelah selesai mainkan Pat Kwa Po, Siow Kho menghentikan permainannya dan menjura sambil berkala dengan senyum, harap Su Heng dan Cuing Hiong tidak mencertawakan permainanku tadi. Orang-orang yang hadir di situ, anggauta-anggauta Tionghi Pai, rata-rata adalah ahli silat lumayan. Ada pula tiga orang murid Kwe E Chungan sendiri yang tentu saja mengenal Pat Kwa Po itu, maka mereka semua merasa heran mengapa dari Kun Lun San datang seorang bocah tolol macam ini yang datang-datang menyombongkan diri sebagai murid tokoh pertama dari Kun Lun Pai dan hendak membantu gerakan Tionghi Pai. Orang macam ini saja bisa disuruh apakah? Hanya gantengnya saja yang lebih dari orang lain, tentang kepandayan, ah ah. Wajah Kwe E Chungan makin kelihatan kecewa. Akan tetapi sebagai seorang kengho yang berpengalaman, ia tidak mau segera bertindak sembronola maklum bahwa zaman telah berubah dan banyak sekali orang-orang muda yang sekarang ini memiliki kepandayan tinggi. Buktinya saja pemuda-pemuda seperti Ouyang Tek, keponakannya sendiri Kwe E Tiong, Lalu Lin Honsin, dan Syok Bun, biarpun masih amat muda-muda namun kepandayan mereka masih lebih tinggi tingkatnya daripada kepandayannya sendirilah. Saya teringat akan rahasia kengho bahwa orang harus berhati-hati kalau berhadapan dengan orang-orang yang kelihatannya lemah, seperti pemuda si Ucai, sasrawan, gadis lemah lembut, nenek-nenek dan orang bercacat. Mereka ini memang pada umumnya orang-orang lemah, namun kalau memiliki kepandayan, mereka bisa membuat salah hitung pada lawan yang tadinya memandang ringan. Bagus sekali, Sute. Agaknya Suwantai Chow Su mementingkan dasar dari ilmu silat kita. Aku mempunyai tiga orang murid yang terhitung murid keponakanmu sendiri. Kau yang baru saja lulus dari perguruan kita, maukah kau bermurah hati memberi petunjuk kepada mereka tentang kepentingan ilmu Pak Kwa Pong tadi setelah berkata demikian, Kwe Cungan memberi isyarat kepada tiga orang muridnya sambil berkata, Kebetulan sekali, Susyokmu datang dan kalian boleh minta petunjuk untuk menambah pengertian. Murid-murid Kwe Cungan ini adalah bekas-bekas pejuang. Sebelum menerima pelajaran ilmu silat Kunlun Pai dari Kwe Pangcu, mereka sudah memiliki ilmu silat yang lumayan juga. Mereka adalah orang-orang lelaki yang sudah berusia 30 tahun lebih, dada bidang tenaga kuat dan pengalaman pertempuran yang sudah masak. Yang pertama bernama Tankui, yang kedua dan ketiga adalah kakak beradik bernama N.Y.O. Tatsa dan N.Y.O. Tatsui. Tiga orang ini terkenal sebagai orang-orang kuat dan termasuk jago-jago Tionggi Pai. Tentu saja mereka memandang rendah kepada Syokho. Akan tetapi oleh karena Syokho diperkenalkan oleh suhu mereka sebagai anak murid Kunlun Pai dan malah masih terhitung Susyok, Paman Guru, mereka tidak berani mengatakan perasaan mereka secara berterang. Tankui, diikuti oleh saudara N.Y.O., melangkah maju dan dengan sikap menjura dengan hormat, mengerahkan tenaga ketika menjura sampai kedua lengannya memperdengarkan suara berkerotokan, tanda bahwa orang kuat ini sedang mengerahkan luakangnya. Susyok, terimalah hormat Teocu, katanya, suaranya sungguh-sungguh akan tetapi jelas matu dan mulutnya mentertawakan. Syokho tersenyum, membalas penghormatan itu dan berkata, Samui harap jangan terlalu sungkan. Biarpun harus kuakui bahwa aku adalah Paman Guru kalian, namun melihat usia, tidak enaklah dipanggil Susyok Tankui mendongkol. Biarpun suara pemuda itu ramah dan merendah, namun jelas menyatakan bahwa pemuda itu memang berhak menjadi Paman Guru, alangkah sombongnya. O.I. Susyok, seperti yang dikatakan oleh Suhu tadi, Teocu mohon petunjuk tentang ilmu silat. Selain Paman Kuapung tadi, ilmu silat apakah kiranya dapat Susyok tambahkan kepada Teocu? Tentu kalian sudah mempelajari Paman Kuapung, bukan tanya Syokho. Tiga orang itu saling pandang dan Tankui tertawa. Tentu saja, bukankah itu merupakan dasar yang harus dipelajari oleh murid bagaimanapun rendah tingkatnya. Coba kalian mainkan Paman Kuapung, barangkali aku dapat memberi sedikit petunjuk, kata pula Syokho dengan sikap tenang. Sementara itu, Kwe E. Cunggan dan kawan-kawan lain lalu duduk di atas rumput hendak menonton pertunjukan yang mereka anggap panah dan lucu ini. Kalau memang betul pemuda itu hanya orang yang mengaku aku atau memang matu-matu sihak musuh, mereka akan mempermainkannya. Disuruh mainkan Pahat Kuapung, tiga orang itu menoleh ke arah Kwe E. Cunggan yang segera berkata, Paman gurumu sudah memberi perintah, mengapa kalian masih ragu-ragu Tankui dan dua orang setengnya menjadi merah mukanya. Kalau tidak takut kepada Kwe E. Cunggan, mau mereka menegur Paman guru ini yang agaknya hendak mempermainkan mereka. Masa mereka, tiga orang jagoan Tiong Gipai, disuruh mainkan Pahat Kuapung yang lebih patut dimainkan oleh anak-anak yang sedang belajar silat. Terpaksa mereka bertiga lalu mulai bergerak, melangkah menurutkan Pahat Kuapung dan seperti dulu ketika mula-mula belajar silat, mereka melangkah sambil berseru, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan demikian berturut-turut karena memang Pahat Kuapung terdiri dari delapan langkah yang berubah-ubah, delapan kali delapan langkah menjadi enam puluh empat langkah yang membentuk bermacam-macam besi atau kuda-kuda ilmu silat kunlunpai. Sambil memperhatikan langkah mereka, berkali-kali Syokho berkata, terlalu lemah, kurang tepat, terlalu cepat dan kadang-kadang terlalu lambat sampai permainan mereka selesai. Syokho menggeleng kepala sambil berkata, kalian bertiga tentu tidak memperhatikan pelajaran Suheng dengan baik. Pahat Kuapung yang kalian lakukan tadi benar-benar tidak tepat dan amat lemah. Bagaimana ilmu setinggi ini kalian abaikan saja? Mulai sekarang harap kalian suka berlatih lebih baik lagi, jangan membuat malu nama kunlunpai dan harap banyak-banyak bertanya kepada suhu kalian. Kwee Cunggan melengat, Pat Kuapung tiga orang muridnya itu, biarpun tidak sebaik dia, sudah termasuk baik dan kuat, bagaimana pemuda itu berani berlancang mulut mencelannya sampai begitu hebat? Tan Kwee yang berdarah panas segera berkata, nadanya mengejek, Oei Su Syok, Pat Kuapung hanya permainan dasar saja, hanya untuk melemaskan gerakan kaki dan melatih besi. Apa sih perlunya? Tak dapat dipakai menghadapi lawan berat, Syokho mengerutkan alisnya. Hem, bagaimana kau berani bilang begitu? Itu tandanya kau mengabaikan pelajaran dan suheng terlalu lemah dan memanjakan kalian. Apa kalian mempunyai ilmu silat yang lebih tinggi daripada Pat Kuapung? Pat Kuapung bagi Teocu bertiga bukan apa-apa, tentu saja kami mempunyai ilmu silat ya tak betul-betul permainan orang-orang gagah, jawab Tan Kwee. Bodoh. Satu ilmu asli saja tidak dipelajari baik-baik, sudah belajar lain ilmu. Kosong belaka. Kalian belum melihat kelihayan dasar ilmu silat Kulun Pai? Coba perlihatkan ilmu-ilmu silat tinggi kalian dan kalian coba pecahkan Pat Kuapung yang kumainkan sambil berkata demikian. Syokho segera memasang kuda-kuda bergerak dalam Pat Kuapung. Hampir saja Tan Kwee dan dua orang sutenya tertawa bergelak. Mereka anggap pemuda ini lucu sekali, lucu dan mengawur. Bagaimana dengan Pat Kuapung berani menghadapi mereka bertiga yang bersilat sesuka hati mereka? Boleh jadi pemuda yang mengaku paman guru mereka ini liai, akan tetapi dengan Pat Kuapung, orang bisa apakah? Pat Kuapung tidak mengandung daya serang atau daya tahan, hanya mengandung peraturan perubahan kaki belaka. Susio kalian sudah memberi perintah, hayo serang di Akata Kwee Cungan yang menjadi gembira melihat kenekatan pemuda itu. Ia makin curiga dan tidak percaya kalau benar-benar pemuda itu murid Suwontai Chowosu. Dia sendiri sebagai murid Kunlun Pai yang sudah berpengalaman tidak tahu bagaimana ia akan dapat menghadapi tiga orang kosin seperti murid-muridnya itu hanya dengan gerakan Pat Kuapung. Mendengar perintah Suhunya, Tan Kui bersama dua orang Sutenya lalu mulai menyerang sambil berkata, maaf, Susok sendiri yang menyuruh T.E. Chu menyerang cepat sekali penyerangan mereka bertiga. Mula-mula hanya mendorong dan membetot saja untuk membuat pemuda itu roboh atau kacau gerakan kakinya. Akan tetapi setelah berkali-kali menangkap pangin, mereka mulai menyerang dengan sungguh-sungguh. Aneh sekali. Siokho hanya bergerak menurut Pat Kuapung, hanya merubah-robah kaki menurut kedudukan yang amat sulit dan aneh, sambil mulutnya tiada hentinya menyebut nama langkah yang dilaluinya. Dan lebih aneh lagi. Tiga, orang penyerangnya itu seakan-akan menjadi bingung dan dalam pandangan mereka, tubuh pemuda itu lenyap setiap kali hendak dipukul dan tampak kembali setiap kali pukulan berlalu. Langkah pemuda itu nampak sewajarnya dan begitu tepatnya sehingga mereka sendiri menjadi bingung dan mati langkah. Makin cepat mereka bergerak mengurung, makin cepat pula Siokho bergerak dan pada jurus ke-12, Tan Kui terhuyung ke depan karena memukul angin. Tadinya ia melihat kesempatan dan sudah memukul dengan kuat, dan pada pendapatnya tentu akan mengenai sasaran. Selakanya, sebelum kepalanya menyerempet pakaian, pemuda itu sudah lenyap dan sebagai gantinya, Tau-tau N.I.O. Tatsuk sudah berada di situ menggantikan Siokho hendak menerima pukulannya. Pada saat yang sama melangkah keluar, tiga orang itu tak dapat dicegah lagi saling bertumbukan dan roboh. Kwe Cunggan sampai melongar menyaksikan peristiwa itu. Bagaimana mungkin langkah-langkah Pak Kwa Po dapat merobohkan tiga orang muridnya yang selain paham langkah itu juga memiliki kepandayan yang cukup tinggi? Ataukah mungkin tiga orang muridnya itu terlampau terburu nafsu sehingga terjadi saling tabrak dalam pengeroyokan itu? Karena masih penasaran, maka ia diam saja ketika melihat Tan Kui dan dua orang sutenya itu bangun berdiri dan tanpa banyak cakap menerjang lagi kepada Siokho. Anak-anak bandel, terdengar Siokho berkata, Apakah kalian masih belum merasa cukup? Masih belum percaya akan kelihayan Pat Kwa Po? Nah, rasakanlah dengan cekatan dan gesit seperti burung walet pemuda itu melangkah ke depan belakang dan ketika kakinya bergeser, secepat kilat kaki ini mengait kaki Tan Kui dan sute-sutenya. Karena gerakan Siokho jauh lebih cepat dan tenaga iwakangnya juga sudah masak, maka tanpa dapat dicegah lagi untuk kedua kalinya Tan Kui dan dua orang sutenya roboh terjengkang. Kali ini mereka roboh agak keras sampai mereka mengadu-adu kesakitan bercampur dengan rasa heran yang tidak mereka sembunyikan dari muka mereka. Kini baru mereka tunduk betul, dan Tan Kui memimpin sute-sutenya menjura di depan Siokho sambil berkata, Siokho benar hebat, Teocu bertiga sudah menerima petunjuk dan pelajaran, harap maafkan kekuarang ajaran Teocu tadi, Siokho menggerakkan tangan menyuruh mereka minggir sambil berkata, tidak aneh kalau kalian memandang ringan kepadaku karena usiaku, akan tetapi kepandaian bukan bersandar kepada usia. Kepandaian kalian sudah cukup, hanya mungkin dahulu kurang memperhatikan petunjuk Suheng, Kwe Cunggan masih penasaran, apalagi ia yang menjadi guru tiga orang itu merasa malu sekali karena murid-muridnya sama saja seperti orang-orang Tolol. Bagaimana seorang guru tidak merasa tersinggung dan malu kalau melihat murid-muridnya Tololabangkit berdiri, menghampiri Siokho dan berkata, Oei sute, permainanmu Pat Kwa Po tadi benar-benar mengagumkan sekali dan terus terang saja aku sendiri belum pernah melihat Pat Kwa Po dimainkan seperti itu. Memang dengan pertunjukanmu tadi kau telah mengharumkan nama besar partai kita. Akan tetapi melihat tingkat kepandaianmu, tidak hanya murid-murid keponakanmu yang perlu dengan petunjukmu, bahkan aku sendiri pun mengharapkan petunjukmu. Apakah selain Pat Kwa Po kau juga menerima pelajaran lain dari Siokho memandang tajam lalu berkata sambil menarik napas panjang, kalau aku tidak ingat bahwa Suheng sudah terlalu banyak menderita dalam perjuangan sehingga menjadi hati-hati dan selalu curiga, tentu aku akan merasa kecewa dengan penyambutan ini. Siota tahu bahwa Suheng masih curiga terhadap Siota dan ingin menguji. Tentu Suheng maklum bahwa ilmu silat Kunlun Pai tak boleh dimainkan untuk pamer begitu saja. Akan tetapi untuk meyakinkan hati Suheng, boleh Suheng minta Siowu temainkan ilmu silat yang mana saja dari partai kita Kwee Cunggan menjadi makin tidak enak. Kalau mendengar pembicaraannya dengan orang muda ini agaknya betul-betul anak murid Kunlun, akan tetapi melihat usianya yang begitu muda mana mungkin menjadi murid Suwontai Chowu Su. Dugaanmu memang betul, akhirnya ia berkata terus terang, nah, kau puaskan hatiku, Suheng, coba kau mainkan lian Chul Sam Kiam, Siokho tersenyum. Suchow pernah bilang bahwa di antara tujuh belas ilmu simpanan dari Kunlun Pai, Suheng telah mempelajari lian Chul Sam Kiam. Siota yang bodoh mana bisa menandingi Suheng? Biarlah Suheng maafkan dan Siota hanya mainkan beberapa jurus saja tanpa pedang, setelah berkata demikian, Siokho lalu bersilat dengan gerakan ringan sekali dan mulutnya menyebutkan jurus-jurus keberapa yang dimainkan itu. Gerakannya demikian cepat dan mengandung tenaga hebat, biarpun tidak menggunakan pedang namun getaran jari-jari tangannya melebih getaran pedang, membuat Kwee Cunggan makin kaget dan kagum. Cukup, cukup katanya dan cepat ia menghampiri Oei Siokho untuk dipeluk pundaknya saking girangnya. Akan tetapi Siokho dengan lincah miringkan pundak sehingga pelukan Kwee Cunggan meleset. Suheng harap jangan terlalu memuji, katanya sambil melangkah mundur. Kwee Cunggan mengira bahwa Siokho marah karena dicuri getadi sehingga tidak mau dipeluk. Ia berdiri memandang dan dari kedua matuk ketua Tiongipai ini keluar dua butir air mata. Hatinya amat terharu dan girang sekali. Oei Sute, sudah lama kukira bahwa Kunlun Pai melupakan murid-muridnya yang berada di luar, dan kiraku hanya Suheng Soe Tengui dan aku sendiri saja yang dibiarkan menghadapi orang-orang jahat menindas rakyat. Tidak taunya sekarang Suheng Soe mengirim kau, muridnya yang biarpun masih muda namun jempolan. Hati siapa tidak terharu dan girang dan kepadatan Kwee dan dua orang Sute-nya tadi, ia berkata, Dengar kalian, bahkan melihat tingkat kepandainya, ia pantas menjadi suhok cowok kalian mendengar kata-kata Kwee Cunggan ini, barulah semua orang menjadi kaget sekali. Sungguh di luar sangkaan mereka bahwa pemuda ganteng itu ternyata benar-benar anak murid Kunlun Pai yang memiliki ilmu kepandain tinggi sampai-sampai ketua memuji setinggi langit. Tentu saja di samping keheranan ini, terdapat rasa kegembiraan besar karena semenjak Lim Hansin terluka, dalam pertandingannya melawan Ouyang Tek dan keluarga Suheng berangkat ke utara, maka kedudukan Tiong Gipai amat lemah, tidak mempunyai jago lagi. Tentu saja kedatangan pemuda ganteng yang gagah perkasa ini membangunkan semangat mereka pula. Sekarang mereka dapat mengangkat muka dan berani mengirim tantangan kepada Ouyang Tek si pemuda jahat. Segera mereka mengerumuni Syokho dan menyatakan kegembiraan mereka. Pada saat itu, terdengar suara. Aduh, kurang ajar, aduh Syokho dan Kwee Cunggan kaget sekali karena suara ini kedengarannya dari dalam sebatang pohon besar. Kwee Cunggan melompat ke arah pohon, akan tetapi Syokho lebih cepat lagi, tangan kanannya bergerak dan sebuah kancing bajunya melayang cepat ke arah daun-daun pohon yang tadi nampak bergoyang-goyang. Biarpun yang ia pakai sebagai senjata rahasia hanya sebuah kancing baju terbuat daripada tulang, namun apabila mengenai orang dapat menembus kulit daging seperti sebuah pelor baja. Berbareng dengan masuknya senjata rahasia itu ke dalam gerombolan daun pohon, dari dalam rumpun itu melesat keluar bayangan orang yang sukar diikuti oleh pandangan mata, karena cepatnya laksana kilat saja. Para anggauta Tiongipai malah tidak melihat apa-apa, hanya mati Syokho dan Kwee Cunggan yang melihat bayangan orang berkelebat dan lenyap. Kita telah dientai oleh seorang sakti, kata Syokho kepada Kwee Cunggan dan semua orang menjadi kagum bukan main. Asal saja bukan pihak musuh, kata Kwee Cunggan penuh harap, Fihak musuh sudah terlalu banyak mempunyai orang sakti, kalau ditambah dengan yang tadi, benar-benar sukar dilawan, mudah diduga siapa adanya orang di dalam pohon tadi. Memang, dia itu bukan lain adalah darah perkasa kita, So Li Ing yang sejak tadi mengikuti Syokho dan mengintai dari dalam gerombolan daun pohon besar itu. Saking asik dan kagumnya ia melihat Syokho mempermainkan orang-orang Tiongipai, ia sampai tidak memperhatikan dan tidak tahu betapa seekor semut merah merayap memasuki pakaiannya, menjadi bingung karena tidak dapat keluar dan akhirnya karena tergencet pakaian lalu menggigit kulit pahanya. Rasa sakit, panas dan gatal membuat Li Ing berseru kaget dan marah, lupa bahwa ia sedang mengintai dan karenanya tidak boleh mengeluarkan suara berisik. Setelah Kwe Cunggan melompat dan Syokho menyambit dengan senjata rahasia, barulah ia sadar dan menyesal. Cepat laksana kilat ia melompat keluar, menyambar senjata kecil yang disambitkan oleh Syokho terus kabur secepatnya pergi dari tempat itu. Setelah tiba di tempat sungi, ia melihat senjata rahasia itu adalah sebuah kancing baju. Entah apa sebabnya, tahu-tahu tangannya memasukkan kancing itu ke dalam saku bayunya dan setelah melakukan hal ini, Li Ing celingukan ke kanan-kiri, seakan-akan takut perbuatannya tadi dilihat orang lain. Tiba-tiba ia menjadi kaget dan air mukanya berubah. Baiknya ia celingukan ke sana kemari, kalau tidak tentu ia takkan melihat bayangan-bayangan orang yang berseliweran di luar hutan. Keadaan mereka mencurigakan sekali dan ketika Li Ing menyelingap melakukan penyelidikan, ternyata bahwa hutan di mana anggauta-anggauta Tiong Gipai berada itu telah terkurung oleh banyak sekali pengawal kerajaan. Celaka, pikirnya. Tentu Kwe Cunggan dan kawan-kawannya akan diserbu oleh kaki tangan Menteri Durna ini. Li Ing kembali memasuki hutan untuk secara diam-diam membantu rombongan Tiong Gipai. Di tengah perjalanan ia melihat seorang kakek yang mukanya seperti muka burung, membawa sebatang tongkat berkepala burung pula. Orang aneh dan lucu ini sedang berdiri dan mendengarkan keterangan seorang gadis cilik yang menudingkan jari ke arah sebatang pohon. Suhu, tadi aku melihat kakek botak itu di sini bersama pemuda itu dan lihat saja apa yang mereka perbuat kepada bendera tangga Aoyang Kongcu, kata gadis cilik itu. Kakek tadi bukan lain adalah Matau Kwe Tung Kui Ek, memandang dan mengeluarkan seruan memaki-maki. Dia sedang melakukan pengejaran terhadap seorang kakek botak bersama seorang pemuda yang mencurigakan. Dalam pengejaran ini ia disertai gadis cilik itu yang sebetulnya adalah seorang di antara murid-muridnya yang bernama Liok Hwa. Kebetulan sekali kakek botak dan pemuda yang dikejarnya itu memasuki hutan di mana rombongan Tiong Gipai sedang dikurung oleh pasukan yang ditimpin oleh Toat Beng Pian Mohon. Juga Aoyang Tek ikut dalam pengepungan ini. Pemuda yang sombong ini telah menyuruh orang-orangnya memasang-masangi benderanya, yaitu bendera dengan cap tangan hitam, bendera Hekok Chiang. Sebuah di antara benderanya itu adalah yang terpancang di situ dan kini bendera itu sudah berubah warna. Dasar yang tadinya putih menjadi hitam dan jari-jari tangan hitam itu sudah menjadi putih karena sudah bolong. Kurang ajar terdengar kui ek memaki. Kalau benar si botak itu pek mawolojin adanya, tidak perlu ia menghina bendera orang dan lebih baik muncul secara laki-laki. Liok Hwa, kau kembalilah ke pasukan, di sini berbahaya, aku akan mengejar mereka setelah berkata demikian, sekali berkelebat kakek bertongkat burung itu lenyap. Liok Hwa hendak pergi dan kembali keluar dari hutan, akan tetapi tiba-tiba tubuhnya melayang ke atas pohon lah hendak menjerit namun tidak ada suara dapat keluar dari mulutnya karena urat dagunya secara aneh telah dipencek orang. Ketika tiba di atas cabang, ia melihat bahwa yang menangkapnya adalah seorang gadis cantik yang tertawa-tawa. Jangan menjerit, aku hanya mau bertanya padamu, kata gadis cantik itu yang bukan lain adalah liing adanya. Orang bertongkat burung tadi, yang menjadi burungmu, siapakah dia dan mengapa ia marah-marah Liok Hwa hilang takutnya ketika melihat bahwa yang menangkapnya adalah seorang gadis yang kelihatannya ramah. Dia adalah suhuku, Matau Kauai Tung Kui Ek, aku sendiri BHL Yok Hwa dan kami sedang mengetung hutan ini untuk membasmi anggauta-anggauta pemberontak Tiong Gipai. Cici yang cantik siapakah, begini lihai? Kalau kau mau, mari ikut saja dengan aku menemui Au Yang Kong Cu, dia pasti suka padamu. Ucapan gadis cilik itu menjadi berubah genit sekali ketika menyebut-nyebut nama Au Yang Kong Cu. Liing merasa muak, karena ia dapat menduga bahwa murid Kui Ek ini tentu menjadi kaki tangan dan mungkin menjadi kekasih Au Yang Teg yang terkenal Matu Keranjang, akan tetapi ia menahan sabar dan bertanya, aku tidak ada urusan dengan Tiong Gipai maupun dengan pasukan Au Yang, akan tetapi siapakah yang memimpin pasukan pengepung ini? Apa ada yang melebih guru mulihainya Hai Hai, Cici tahu apa? Selain masih ada Au Yang Kong Cu yang hebat kepandainya dan ahli He Tok Chiang, masih ada lagi Toat Beng Pian Mohun, Liing sudah merasa cukup mendengar semua keterangan itu. Kau pergilah katanya sambil melempar tubuh gadis itu ke bawah, akan tetapi karena mengingat bahwa gadis cilik itu tidak bersalah apa-apa, ia melemparkan sedemikian rupa sehingga Liok Hwa A jatuh dalam keadaan berdiri. Ketika Liok Hwa A menengok ke atas tidak melihat apa-apa, ia menjadi ketakutan. Ada siluman teriaknya sambil berlari secepatnya keluar dari hutan. Liing yang sudah melesat pergi, tersenyum geli. Ia lalu mengejar ke arah perginya Kui Ek tadi, khawatir kalau-kalau kakek ini akan mencelakai semua Anggauta Tiong Gipai. Ia maklum bahwa dengan kepandainya yang cukup tinggi, Siok Hwa mungkin mampu melindungi rombongan Patriot itu dan dapat melawan Kui Ek. Akan tetapi kalau Aoyang Tek dan Mohun serta para Anggauta pasukan itu datang, dapatkah orang-orang Tiong Gipai menyelamatkan diri? Tidak lama ia mencari-cari, ia mendengar suara ribut-ribut orang bertempur, tanda bahwa sihak Tiong Gipai sudah mulai diserbu oleh Aoyang Tek dan kaki tangannya. Di sana-sini terdengar peki keras, basmi pemberontak-pemberontak Tiong Gipai akan tetapi yang menjadikan heran hati Liing bahwa pertempuran tidak terjadi di satu tempat. Ketika ia maju ke arah suara orang bertempur yang paling dekat, ia melihat Siok Hwa sedang bertanding mati-matian melawan Matau Kui Ek. Seperti diceritakan di depan tadi, Siok Hwa diterima dengan penuh kegembiraan oleh para Anggauta Tiong Gipai. Akan tetapi selagi mereka bergembira, tiba-tiba datang seorang Anggauta penjaga yang melakukan perondaan di luar hutan dan Anggauta ini datang melapor bahwa hutan itu sudah terkepung oleh para pasukan pengawal yang dipimpin oleh Kau Yang Tek, Mohun, dan Kui Ek. Tentu saja Kui Ek Cunggan kaget bukan main, karena nama-nama yang disebutkan itu adalah nama-nama tokoh-tokoh musuh yang amat disegani. Sedangkan di pihak Tiong Gipai, kecuali pemuda yang baru datang ini dan dia sendiri, tidak ada yang dapat diandalkan. Kita mundur melalui bukit selatan, kata Kui Ek Cunggan. Mengapa harus mundur? Biarlah Xiaota menghadapi mereka, Suheng dan kawan-kawan menggempur pasukan yang berani masuk secara pertempuran gerilya, kata Sokho penasaran. Musuh datang tidak dilawan, mengapa lari Sute, kau tidak tahu. Mereka yang datang itu, terutama Mohun dan Kui Ek, bukanlah lawan-lawan kita. Mereka terlalu kuat, Siokho tetap penasaran. Suheng, berlari sebelum kalah, sungguh Xiaota tak dapat melakukannya. Kalau Suheng dan kawan-kawan hendak mundur, silahkan, akan tetapi Xiaota tetap hendak melawan mereka. Mendengar ucapan yang gagah ini, para Anggauta Tiong Gipai timbul keberanian mereka. Juga Kui Ek Cunggan menjadi nekat. Kau benar-benar patut menjadi anak murid Kunlileng yang gagah perkasa, Sute, ia memuji. Suheng belum mendengar cerita Xiaota tentang partai kita, kalau sudah mendengar tentu Suheng juga ingin membalas dendam. Ketahuilah bahwa empat tahun yang lalu, semua Suhu dan Suchowli Kunlunpai telah tewas oleh Kai Song Chinjin yang dibantu oleh Mohun dan Kui Ek itulah ia dengan singkat lalu menceritakan pembasmian Kunlunpai oleh kaki tangan Ouyang Taijin. Bukan main kagetnya hati Kui Ek Cunggan mendengar ini. Wajahnya pucat dan ia mengepal tinjunya. Kalau begitu, mari kita mengadu nyawa dengan keparat-keparat Jahanam itu katanya singkat dan dengan berpencaran mereka menyambut serbuan musuh. Kui Ek yang mengejar ke dalam hutan tiba-tiba berhadapan dengan seorang pemuda ganteng yang bertangan kosong dan sikapnya halus. Tentu saja ia memandang rendah dan membentak, aku tak pernah melihatmu, kalau kau bukan anggauta Tiong Gipai, lebih baik lekas kau minggat dari sini, jangan sampai mengorbankan nyawa secara sia-sia katanya, karena hatinya timbul rasa sayang melihat pemuda yang amat tampan ini. Siokho tersenyum mengejek. Tentu saja ia masih ingatmu kau orang ini, yang dahulu juga ikut menyerbu ke Kunlun Pai dan sudah membunuh banyak anak murid Kunlun. Matau kuaitung Kui Ek, apakah sudah lupakan perbuatan kejimu, dahulu di Kunlun San? Ketauilah bahwa aku Oei Siokho adalah seorang anak murid Kunlun. Kebetulan sekali kita bertemu di sini Kui Ek tak dapat menahan ketawanya. Habis kau mau apa tentu saja menagih nyawa suhu-suhu dan saudara-saudaraku di Kunlun jawab Siokho sambil siap memasang kuda-kuda untuk menghadapi lawan yang ia tahu amat liai ini. Kui Ek tetap memandang ringan lawannya. Sedangkan jago-jago tua Kunlun Pai saja dapat terbasmi, apalagi sekarang bocah yang masih hijau ini. Sampai seberapakah kepandainya? Hehehe, kalau begitu cepat keluarkan senjatamu aku hanya mengandalkan kaki tanganku. Untuk melawan seorang jahat macam engkau tak perlu bersenjata, jawab Siokho yang memang tidak membawa senjata. Hohoho, kau benar bermulut besar. Kau mau melawanku dengan tangan? Ah, kau membuat malu saja padaku. Lihat, tanpa tongkat pun dalam sepuluh jurus kau akan roboh. Kui Ek melemparkan tongkatnya ke atas tanah, kemudian ia menerjang Siokho dengan pukulan-pukulan maut. Ilmu silat Kui Ek sudah tinggi sekali, juga dalam petualangannya di dunia Kang O, ia sudah mendapatkan pengalaman pertempuran yang amat banyak. Sebaliknya, biarpun Oei Siokho telah mewarisi ilmu-ilmu silat tinggi dan sakti dari Suwontai Chowasu, namun ia masih muda dan kurang pengalaman. Kalau menurut tingkat, ilmu silat yang dipelajari oleh Siokho memang lebih tinggi, akan tetapi ketalahan dalam hal pengalaman membuat Siokho amat berhati-hati menghadapi lawan yang sudah bangkotan inilah cepat mengelak dan membalas dengan serangan yang tak kalah hebatnya. Baru bergebrak lima enam jurus saja, Kui Ek kaget setengah mati dan merasa menyesal mengapa tadi ia tidak menggunakan tongkatnya dan memandang rendah lawan muda ini. Dari pertemuan lengan dan melihat gerakan pemuda itu, ia mendapat kenyataan bahwa lawannya ini benar-benar lihai, kiranya tidak kalah lihai oleh Rao Yangtek. Akan tetapi ia sudah terlanjur memandang rendah, sudah terlanjur sombong melepaskan tongkatnya, maka dengan gerengan-gerengan marah Kui Ek melancarkan serangan-serangan dengan tenaga luakang secara bertubi-tubi. Menghadapi gelombang, serangan ini, Selohol kaget dan berlaku makin hati-hati. Ia hanya mengelak dan kalau perlu sekali untuk menangkis dan ia tidak mau gegabah melakukan serangan kalau tidak melihat kesempatan baik. Oleh karena sikapnya yang terlalu berhati-hati ini, ia terdesak oleh Kui Ek yang tidak mau menyianyakan waktu, terus melakukan pukulan-pukulan dan tendangan-tendangan bertubi-tubi untuk segera menjatuhkan lawannya. Akan tetapi ia kecelai benar, kalau tadi ia mengatakan akan merobohkan dalam 10 jurus, sekarang sudah berjalan 30 jurus ia hanya dapat sedikit mendesak saja sama sekali tidak dapat menindih apalagi mengalahkan. Saking penasaran dan marahnya, Kui Ek melakukan pukulan dasyat dengan tenaga iwakang sepenuhnya. Tangan kanannya dengan jari terbuka melakukan dorongan ke arah dada Siokho dengan dibarengi peki keras. Inilah pukulan iwakang yang akan dapat merobohkan lawan dari jarak jauh. Siokho yang sudah memiliki tenaga angsinciang, tentu saja tidak takut menghadapi pukulan ini, bahkan ia lalu mengerahkan tenaga angsinciang dan menerima dorongan ini dengan telapak tangan pula. Di lain saat, telapak tangan kanan kedua orang ini saling tempel dan mereka berdiri bagaikan patung, saling dorong dan saling mengerahkan tenaga iwakang untuk merobohkan lawan. Pertandingan tenaga iwakang terjadi dengan hebat dan mati-matian makin lama keduanya makin sadar bahwa mereka telah menemukan lawan yang berat dan tenaga iwakang mereka seimbang. Akan tetapi sayang sekali bagi Siokho. Belum lama ini ia telah menyumbangkan sedikit darahnya untuk mengobati Siokbun yang menjadi korban pukulan Hektokciang. Hal ini memengaruhi tubuhnya dan dalam adu iwakang ini, setidaknya ia kehilangan banyak tenaga karena kekurangan darahnya belum pulih kembali. Cuma baiknya, biarpun dalam tenaga ia kalah sedikit oleh kui ek, sebaliknya tenaga angsin siang yang mengandung hawa beracun itu telah membuat seluruh tubuh kui ek merasa gatal-gatal. Keduanya mengerahkan seluruh tenaga. Tangan yang saling tempel tak dapat dilepas pula. Pendeknya, dalam pertandingan ini yang kalah akan tewas dan yang menang akan hidup, tidak ada jalan keluar lagi. Oleh karena maklum akan hal ini, keduanya saling mengerahkan seluruh tenaga sampai dari kepala mereka mengepuluh putih, muka sudah penuh peluh. Dalam keadaan beginilah liing datang. Gadis ini kaget sekali melihat bahwa kalau dilanjutkan, andai kata Siokho dapat menang sekalipun, ia akan terluka hebat. Ketika ia menengok ke lain jurusan, orang-orang Tiongipai sudah saling gempur dengan para pasukan pengawal. Tadinya liing hendak turun tangan merobohkan kui ek untuk menolong Siokho, akan tetapi ia teringat akan nasihat-nasihat kongkongnya tentang kegagahan. Seorang pendekar harus mengutamakan kegagahan yang disertai keadilan, pikirnya. Kalau aku merobohkan kui ek dalam keadaan begini, sama saja dengan mengeroyuknya. Ini sama sekali tidak adil. Setelah berpikir demikian, ia mempersiapkan tiga buah batu kecil di kedua tangannya. Setelah memusatkan panca inderanya, ia mengayun tangan dan tiga butir batu kecil itu meluncur cepat sekali ke arah dua orang yang sedang mengadu tenaga iwakang dengan mati-matian. Sebutir menghantam punggung Siokho, sebutir lagi menghantam punggung kui ek dengan kekuatan yang sama, sedangkan batu ketiga yang datangnya terakhir akan tetapi mengandung kekuatan lebih besar, menghantam ke arah dua tangan yang saling tempel itu.